Pemirsa Presiden Jokowi Dodo belum memutuskan penerbitan Perpu KPK. Jokowi menyatakan masih perlu mengevaluasi program-program terkait pencegahan pemberantasan korupsi. Usai menghadiri peringatan Hari Antikorupsi di SMK 57 Jakarta, Jokowi menyatakan Perpu KPK bisa diterbitkan setelah ada evaluasi dari Undang-Undang KPK yang baru. Lebih dari itu, Presiden menekankan 4 poin penting untuk membenahi proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Jokowi menyebut evaluasi terhadap program pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. Salah satunya perihal program penindakan, seperti membangun sistem anti-korupsi yang kuat. Jokowi menyatakan perlu adanya penindakan, namun setelah itu harus ada perbaikan sistem. Jokowi berencana bertemu dengan pimpinan KPK untuk membahas perbaikan sistem pemberantasan korupsi, termasuk yang bersinggungan dengan rekrutmen politik. Sampai detik ini kita masih melihat, mempertimbangkan. Tetapi kan Undang-Undangnya sendiri belum berjalan. Kalau nanti sudah komplit, sudah ada dewas, sudah pimpinan KPK yang baru, nanti kita evaluasi. Saya kira kita ini perlu mengevaluasi seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan. Yang pertama, penindakan itu perlu. Tapi menurut saya, kita harus pertama, pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting. Dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan, korupsi itu tidak terjadi. Yang kedua, menurut saya ini hal yang juga sangat penting, rekrutmen politik. Proses rekrutmen politik ini penting sekali. Jangan sampai proses rekrutmen politik itu membutuhkan biaya yang besar, sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya. Itu berbahaya sekali. Yang ketiga, menurut saya, fokus. Kita ini fokusnya di apa dulu? Jangan semuanya dikerjain, tidak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evaluasi seperti ini yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi, sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret bisa diukur. Dan yang keempat, menurut saya, OTT penindakan itu perlu. Tetapi setelah OTT, setelah penindakan, harus ada perbaikan sistem masuk ke sebuah instansi itu. Misalnya, sebuah provinsi, gubernurnya ditangkap. Setelah ditangkap, mestinya sistem perbaikan itu masuk ke sana. Sistemnya masuk. Oleh sebab itu, saya nanti akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal yang tadi saya sampaikan.